Halo Unboxers, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dan kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melakukan unboxing bersama-sama handphone yang dulunya saat rilis seharga laptop dan ini saya tebus cukup dengan harga Rp 350.000 saja dan saya belinya COD. Ini juga bisa dicari di marketplace yang ada di Indonesia. HTC Desire 816 Dual SIM dan mari kita buka isinya. Kita pastinya akan mendapatkan handphonenya, warnanya hitam. Cuman tadi perdagang yang sebelumnya sudah bilang bahwa bukan perdagang sih tepatnya ya, penjual ya karena berinya personal. Karet yang ada di bagian kanannya ini sudah tidak ada. ya sebenarnya barangnya ada, di bawahnya nanti saya tunjukkan cuma sudah lepas, ada chargernya pastinya dan ada kabel. Dan hanya dua ini saja, tidak ada earphone atau microphone mungkin lebih nggak ada lagi. Buku-buku, ini baterai cadangan, pernah ganti baterai. Dan ini ada penutupnya tadi. Penutup bagian kanan dari handphone ini yang sudah tidak berfungsi. Ini dual SIM dan atas bawah ini SIM card, bawahnya SD card. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Mari kita charge dulu. Ini saya charge dulu dan nanti akan saya nyalakan. Mari kita lihat isinya bersama-sama. Oke, pada saat di pencet tombol power cukup lama, dia akan bergetar. Menandakan bahwa dia merespon tombol power ini dan sudah nyala. Warnanya putih, bootloadernya. Boot, splash screen tepatnya ya, bukan bootloader. Ini keren banget ya, waktu jamannya, waktu muncul. Handphone ini dibekali dengan Android KitKat 4.4.2 saat ini rilis. Sanggup di-update sampai Marshmallow. Layarnya 5.5 inci HD, HD biasa, 720x1280, bukan Full HD. Dan ini memiliki kamera belakangnya itu 13MP. Sanggup merekam video, 1080p 30fps dan 720p 60fps. Ya, tampilan depannya seperti ini. Ini belum saya riset lagi dari penjual sebelumnya. Kita lihat ya, settings. Bagian above, tidak ada. Oke, ini ada email dan segala rupa. Tapi tidak ada spesifikasi ya. Oke, network. Hmm. Oke, saya cari saja di internet, di GSM Arena. Handphone ini memiliki kamera belakang 13MP dan kamera depannya 5MP. Kamera belakangnya mampu merekam hingga 1080p atau Full HD di 30fps dan 720p di 60fps. Kamera depannya mampu merekam video 1080p di 30fps. Handphone ini masih memiliki headphone jack dan memiliki micro-usb. Baterainya 2600 mAh. Dan pada saat ini rilis dan pada saat ini rilis memiliki warna, pilihan warna itu merah dan hitam saja. Tidak ada warna-warna yang lain. Handphone ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 400 28nm. Dan CPU-nya Quad-Core 1,6 GHz Cortex A7 dan GPU-nya adalah Adreno 305. Dan apabila teman-teman ingin membeli handphone ini saat ini, apakah masih layak? Tentunya masih bisa juga dengan harga 350 ribu rupiah. Kita bisa menggunakan ini untuk bersosial media saja, chatting, atau melihat sekedar browsing-browsing, melihat internet. Tapi jangan pernah pakai ini untuk nge-game, karena biasanya handphone-handphone yang sudah berumur seperti ini, baterainya mudah drop dan sangat susah sekali untuk mendapatkan baterai yang masih original. Atau bisa juga digunakan untuk jualan online. Seperti berjualan di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, atau mungkin Blibli dan yang lainnya. Handphone ini sudah menggunakan baterai tanam, atau non-removable baterai, jadinya agak susah juga untuk mengganti tanpa keahlian khusus atau tools khusus. Oke, saya coba ya kameranya. Terima kasih telah menonton! Ya, kira-kira begitu saja kawan-kawan unboxers. Semoga ini juga bisa menjadi referensi kalian semuanya untuk membeli handphone second yang merupakan flagship pada zamannya. Salah satunya adalah HTC ini, HTC Desire 816, yang mungkin masih bisa dicari di marketplace. Handphone ini dulunya masuk resmi di Indonesia, dan pada zamannya HTC juga dikenal sebagai brand yang sering mengeluarkan handphone flagship. Dan ini dulu juga bersaing dengan flagship-flagship saat itu, seperti Samsung Galaxy dan iPhone. Jangan lupa untuk klik like video ini atau dislike saja jika tidak suka. Share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa jutaan unboxing. HTC Belinya di Shopee ya.